Komunitas kripto sedang heboh dengan spekulasi menyusul transfer masif 100 juta XRP, mengajukan pertanyaan tentang keterlibatan potensial repel di tengah volatilitas pasar saat ini. Data on-chain mengungkapkan bahwa transfer terjadi kemarin pada pukul 4 pagi waktu UTC, melibatkan jumlah XRP yang substansial bernilai sekitar 53,4 juta dolar. Identitas pengirim dan penerima ditandai sebagai tidak diketahui, yang telah memicu lebih banyak rasa ingin tahu dan spekulasi tentang koneksi mereka yang mungkin dengan Repel, perusahaan pembayaran blockchain yang berbasis di San Francisco. Investigasi lebih lanjut on-chain menunjukkan bahwa ini hanya transaksi kedua untuk alamat penerima, yang pertama adalah transfer uji coba dari pengirim yang sama. Alamat pengirim, meskipun juga relatif baru, telah menampilkan sedikit lebih banyak aktivitas, dengan sejarah enam transaksi, salah satunya melibatkan penerimaan 12 XRP dari Repel. Transaksi ini mengisyaratkan afiliasi yang mungkin dengan Repel. Meskipun tanpa konfirmasi resmi, koneksi ini tetap bersifat spekulatif. Pasar kripto telah melihat aktivitas signifikan dari paus XRP baru-baru ini, tidak terbatas pada transfer ini. Bulan lalu, Repel sendiri memindahkan 130 juta XRP di tengah harga yang berfluktuasi. Selain itu, seekor paus tak dikenal memindahkan 28,8 juta XRP ke bursa Bitstamp kemarin, seperti dilaporkan oleh Wuheil Ellert. Ini telah menyebabkan pendapat terbagi tentang apakah langkah ini mewakili manuver likuiditas strategis oleh Repel atau hanya penjualan di pasar. Di tengah diskusi berkelanjutan tentang penanganan penjualan XRP oleh Repel, CTO perusahaan, David Swartz, baru-baru ini menanggapi kekhawatiran tentang transparansi. Swartz menegaskan bahwa Repel tidak bisa dan tidak akan menyembunyikan transaksi XRP-nya, memilih visibilitas di buku besar daripada menggunakan bursa yang kurang transparan. Dia menekankan komitmen Repel terhadap transparansi, mencatat praktik perusahaan secara teratur melaporkan penjualan XRP secara kuartalan. Transfer masif 100 juta XRP telah memicu diskusi dan teori mengenai keterlibatan Repel, menyoroti minat dan pengawasan yang signifikan dalam transaksi kripto skala besar dan dampaknya terhadap pasar. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.